Sebanyak 2.357 petugas pemutahiran data pemilih telah resmi dilantik. Ribuan petugas akan mendata masing-masing pemilih untuk menyalurkan suara mereka dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati 27 November mendatang. Sebanyak 2.357 petugas pemutahiran data pemilih atau pantarlih di Kabupaten Ngawi mulai dilantik di masing-masing panitia pemungutan suara. Setelah dilantik ini, selanjutnya ribuan petugas pantarlih tersebut langsung menjalankan tugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian bagi para pemilih. Ketua KPU Ngawi, Samsu Mustaqim, menjelaskan ribuan pantarlih itu melakukan pendataan bagi pemilih sebelum ditetapkan dalam daftar pemilih sementara. Coklit sendiri dilakukan mendasar dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan hasil sementara sebanyak 702.126 orang. Untuk pelantikan nanti rencana di kantor desa masing-masing, info sementara seperti itu di barai desa masing-masing. Untuk masa kerja sendiri? Masa kerja nanti satu bulan, itu mulai tanggal 24 Juni sampai tanggal 25 Juni. Dengan terpilih yang pantarlih ini, nanti harapannya seperti apa sih dari KPU Ngawi untuk keberadaan semaksimal? Harapan kami pantarlih bekerja semaksimal mungkin, karena pantarlih ada ujung tombak dari penataan data di kabupaten yang terkumpulkan dari KPU. Jadi kami berharap pantarlih bisa bekerja maksimal dan juga bekerja sesuai dengan aturan yang telah. Untuk pantarlih, di hari pertama imbuan dari kami, bahwasannya nanti yang coklat pertama itu dari tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat itu di hari pertama, info sementara dari KPU Provinsi itu minimal 10 orang nanti untuk tiap desa atau tiap TPS yang di coklat itu minimal. Samsung menambahkan pelaksanaan coklat sendiri bakal dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni hingga 25 Juli mendatang.